Yang pemirsa mengingkapi tingginya permukaan depit air Soekabatang Hari di wilayah Kabupaten Moro Jambi, Penjabat Bupati Bahyuni Delianja, memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan peralatan di PBBD. Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Delianja melakukan pengecekan kesiapan peralatan dan personil di PBBD Moro Jambi. Hal ini untuk menghadapi banjir yang saat ini telah melada di Kabupaten Moro Jambi. Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Delianja berkatakan dirinya meminta kepada anggota PBBD khususnya tim reaksi cepat untuk melakukan meeting terhadap penampuan petesa yang kategori rawan terendam banjir. Saya berkunjung ke kantor PBBD Kabupaten Moro Jambi. Yang pertama saya melihat kesiapan personil untuk menghadapi musim banjir yang sudah melanda projek Jambi khususnya untuk Kabupaten Moro Jambi itu sudah ada tiga desa. Kemarin saya tinjau dan dua hari yang lalu juga ada tiga desa. Artinya sudah ada enam desa di dua kecamatan yang berpotensi terjadi banjir. Jadi saya minta kepada seluruh anggota PBBD khususnya TFC untuk melakukan mapping terhadap 64 desa yang kategorinya rawan terkait dengan banjir untuk diturunkan tim kajit cepat. Mendata berapa jumlah warga, berapa jumlah lansia yang rentan terhadap banjir, anak bayi, dan tempat pengungsian. Sehingga nanti apabila terjadi bencana banjir, siapa berbuat apa, desa berbuat apa, PBBD berbuat apa, ginsot berbuat apa, semuanya berjalan sesuai dengan mereka. Diketahui saat ini telah ada enam desa di Moro Jambi yang terendam banjir di tiga kecamatan. Selain melihat kesiapan peralatan PBBD, penjabat Bahyuni meminta kepada pemerintah dan masyarakat yang terdampak banjir untuk waspada terhadap banjir kiriman dari wilayah huluan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.